Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa 11 dari 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009 hingga 2014 di Markas Komando Brimob Jalan Wahid Hasim, Medan Sumatera Utara. Pemeriksaan ke-11 mantan anggota Dewan tersebut terkait perkara suap yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, yang hingga saat ini sudah menjalani masa tahanan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak menghentikan pengusutan perkara suap ke DPRD Sumatera Utara meski telah menyeret 13 nama pelakunya ke penjara. Penyidik ini membidik seluruh anggota dan juga mantan anggota DPRD dalam perkara ini setelah KPK menetapkan dan juga menangkap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho pada 2015 yang lalu. Senin siang 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara periode 2009-2014 menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus suap yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang saat ini sudah menjalani masa tahanan di Lapas Suka Miskin, Bandung, Jawa Barat. Kesebelas anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 tersebut yakni John Hugo Silalahi, Syafrit Fitri, Richard Edilinga, Tunggul Siagian, Yusuf Siregar, Tahan Panggabean, Bilar Pasaribu, Mustalifah Elezaro Duha, Syahrial, dan juga Feri Suwando Kaban yang diperiksa di Mako Brimob Sumatera Utara, Jalan Kaihaji Wahid Hashim, Medan Sumatera Utara. Jadwal pemeriksaan anggota Dewan berlangsung hingga 3 Februari tahun 2018 mendatang dan rencananya akan ditargetkan hingga dapat memeriksa 46 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Sampai sejauh ini belum ada keterangan dari pihak KPK maupun dari anggota Dewan yang diperiksa. Sebelumnya, ketika menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho menggelontorkan uang sedikitnya 61,8 miliar rupiah ke DPRD untuk mendapatkan ketok palu persetujuan anggaran. Berikut rinciannya.